Pemirsa baru selesai direnovasi satu ruang kelas sekolah dasar negeri curhat akhir 3 kecamatan Tempurjo tidak bisa digunakan karena dari sela-sela lantai keramik mengeluarkan air cukup deras mirip sumber mata air yang cernih sehingga mengakibatkan satu kelas terendam dan kegiatan belajar mengajar tidak kondusif. Air yang keluar dari sela-sela keramik ruangan kelas yang baru selesai direnovasi ini terjadi sejak Senin lalu. Hingga saat ini ruangan kelas tidak bisa digunakan karena tergenang oleh air. Bahkan air juga mengalir keluar kelas melalui celah pintu. Sekolah dasar negeri curhat akhir 3 kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember ini mendapatkan bantuan renovasi 3 ruangan kelas dari pemerintah Kabupaten Jember melalui APBD tahun 2019 sebesar 179 juta rupiah. Menurut Agus Wahyudi, guru kelas 6, keluarnya air dari sela-sela keramik ruangan kelas ini sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka. Selain itu, Agus juga menambahkan keluarnya air ini sebenarnya terjadi sebelum direnovasi. Dengan harapan usai direnovasi, air tidak lagi keluar. Adanya supaya air itu tidak keluar lagi, mungkin ada jalan lain, yaitu buat selokan atau apa, supaya air itu tidak nyumber masuk ke dalam kelas. Soalnya nanti kalau misalkan tetap seperti itu, akan mengganggu adanya KBM. Itu satu, kedua. Dan juga anak-anak akan selalu bermain air, terganggu dengan pelajarannya. Soalnya namanya anak-anak suka main air. Kalau harapan saya itu, ya tidak-tidaknya kontraktor datang, sini lihat, dibetulkan ya apa solusinya baiknya. Nanti supaya sekolah itu tidak terjadi lagi seperti yang tahun-tahun lalu. Kalau tahun-tahun lalu sebelum dirahap juga seperti ini, mas. Tetap banjir, seperti ini. Dirahap juga tetap banjir. Banjir harapan kita ini kan, supaya dirahap itu supaya tidak banjir harapan kita. Tapi kok tetap masih banjir, bagaimana solusinya? Meski selesai direnovasi, pihak sekolah sampai saat ini belum menerima kunci dari pihak kontraktor. Dari Jember, Yudisa Di Jember 1 TV melaporkan.